musik tanaman hias ini biasanya dinamakan dengan tanaman hias roeo discolor atau ada yang menyebutnya tanaman hias adam hawa atau biasanya nama latinnya itu dinamakan dengan Tradescantia palida jadi bentuknya seperti ini bagian atas untuk daunnya warnanya kehijau-hijauan sementara di bagian bawahnya ini berwarna marun tanaman hias roeo discolor atau tanaman adam hawa ini bisa kita perbanyak dengan dua macam cara yang pertama dengan cara vegetatif dan yang kedua dengan cara generatif kalau dengan cara vegetatif ini lebih mudah dan biasa memang dilakukan karena kita tinggal memisahkan anakannya anakannya ini bisa kita pisahkan kemudian langsung kita tanam bisa juga kita dengan cara setek batang setek batang jadi tidak harus anakan batangnya ini batangnya ini kita potong kemudian nanti kita tanam itu pun juga akan tumbuh kemudian cara yang kedua dengan cara generatif berarti kita menunggu tanaman ini nantinya akan berbunga kemudian nanti ada bakal-bakal bijinya itu biasanya tapi untuk berbunga cukup lama juga menunggunya oleh karena itu yang paling mudah untuk memperbanyak tanaman ini dengan cara yaitu tadi memisahkan anakannya atau juga dengan cara setek batang untuk memperbanyak tanaman roeo discolor atau adam hawa ini kita perlu yang pertama adalah menyediakan media tanamnya kalau ini saya sediakan media tanam yang saya taruh dalam pot untuk pot itu tergantung selera ukurannya juga tergantung selera kita tapi untuk media tanam ini saya pakai campuran dari tanah humus kemudian sekam bakar dan juga pupuk kompos dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 untuk selanjutnya kita cari anakan nah ini anakan-anakan nah ini banyak sekali sepertinya ini malah sempat apa namanya sempat putus dengan sendirinya ini juga anakan anakannya banyak sekali pokoknya ini contohnya misalnya ini saya ambil ini saja ini anakannya seperti ini ini ada akarnya juga ini ini langsung bisa kita tanam dalam media tanam yang sudah kita siapkan tadi langsung bisa kita tanam disini nah seperti ini jadi pada intinya memang untuk memperbanyak tanaman adambawa ini sangatlah mudah sekali cukup kita memisahkan anakannya atau dengan cara stek batang jadi yang sudah kita tanam seperti ini nanti bisa kita letakkan di tempat yang terduh dulu untuk beberapa hari lamanya nanti setelah satu minggu atau dua minggu tanaman ini nantinya akan tumbuh tapi yang perlu diingat juga bahwa media tanam ini jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah artinya banyak air yang mengenang nanti kalau banyak air yang mengenang biasanya disini juga akan busuk ini tanaman ini akan busuk oleh karena itu ya seperti ini saja lembab seperti ini saja selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih